RAHAYU, RAHAYU, RAHAYU Dengan mantra ini, saya berharap agar saya selalu menembah kepada para huang, setia untuk berbakti kepada para huang. Dan saya berharap agar apa yang saya sampaikan ini mendapatkan restu atau pangestu dari poro huang, jagat, buono langgeng. Materi kali ini agak serem ya, ini menyangkut kehidupan setelah kematian. Bagi agama budi yang disebarkan oleh huang Sabtu Palon, bagi penghayat kapruh budi Wijayanti, setiap kelahiran dari manusia, jika dikelola dengan benar, maka itu akan berdampak pada keabadian. Itu seperti itu. Teman-teman tentunya pernah mengalami metafisik dengan pertemuan, melalui pertemuan dengan Raja Brawijaya. Teman-teman yang merambah dunia spiritual tentu pernah mengalami pertemuan dengan Raja Jayabaya. Teman-teman yang melakukan kegiatan metafisik tentu pernah mengalami pertemuan dengan atmanya Patih Gajah Mada. Jadi, setiap kelahiran bagi manusia yang sadar, jika dikelola dengan benar, itu akan membawa dampak keabadian. Seseorang bukan hanya memiliki sukma, tetapi bisa menjadi atma yang berada di kahyangan, menyatu dengan Yuang Tunggal, menyatu dengan Yuang Jagad, menyatu dengan Yuang Widi. Jadi, bagi teman-teman yang sudah melakukan olah spiritual tentunya sudah bisa melakukan kegiatan meragasukma. Nah, ketika teman-teman melakukan kegiatan meragasukma itu, maka dalam kegiatan meragasukma itu, teman-teman bisa menetapkan kegiatannya itu, akankah bisa mencapai agar teman-teman nanti bukan hanya sukma yang dilakukan, tapi bisa mencapai atma. Nah, apa yang dilakukan oleh yang saya sebutkan tadi, Mahapati Gajah Mada, Raja Bramijaya, Raja Jayabaya, Pedander Wawurau atau Danyang Nirarta, apa yang beliau lakukan semasa hidupnya? Melalui laku spiritual, melalui laku prihatin, itulah yang akan membuat beliau itu sekarang, ya bukan yang akan, yang terbukti sekarang itu beliau-beliau memiliki atma. Atma itu yang kemudian bisa menemui kita, yang melakukan olah spiritual, dan bahkan bisa menolong kita yang sekarang ini hidup, untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itulah, teman-teman yang ingin sukma-nya pada saat hidup sekarang itu, nantinya bisa menjadi atma, memiliki keabadian itu tadi, sering-seringlah melakukan kegiatan metafisik saat ini. Dengan rutin semedi, dengan gentur semedi, saya sering kali saya selalu memasang dupa, dalam kegiatan-kegiatan saya, dan saya selalu tenggelam dalam semedi ya, menembah kepada porohjuang begitu. Coba teman-teman lakukanlah, agar nanti teman-teman itu bisa memiliki keabadian juga, seperti yang saya sebutkan tadi, tentang Raja Jayabaya, tentang Patih Gajah Mada, tentang Raja Brawijaya, begitu tadi. Silahkan Anda lakukan, jangan bosan-bosan. Saya sendiri sudah melakukannya, dan saya ini sudah tidak mengurusi aspek duniawi. Urusan aspek duniawi saya sudah tercukupi, di rumah ini lantai atas ini ada 15 kamar kos-kosan. Saya sudah tidak mikir begitu, itu sudah cukup untuk makan dan minum saya. Dan dalam keduniawian saya, sudah saya gabungkan dengan aspek spiritual. Jadi saya ini berpraktik menjadi arsitek, di mana di dalam praktik arsitektur saya, itu hasil-hasil karya saya, sudah merupakan hasil karya dari olah spiritual saya. sehingga ternyata hasil karya disukai orang, hasil karya saya disukai orang, dan saya mendapatkan pemasukan dari, apa, hasil-hasil karya tadi, begitu. Itu sistem yang saya lakukan sudah seperti itu. Jadi bukan terus kemudian, saya sebagai arsitek itu, kemudian saya bekerja cari uang, tidak. Saya sebagai arsitek berkarya, mau dibayar atau tidak, saya tidak pernah mikir. Saya harus melepaskan diri dari aspek duniawi. Yang penting saya berusaha berkarya sebaik mungkin. Pernah saya, ada orang yang menyuruh saya mendesain, begitu ya, menanyakan kepada saya, desainnya harganya berapa? Saya cari harga paling murah, 3 juta itu membuat animasi. Orang yang bilang apa, tidak bisa 2 juta. Monggo kalau mau 2 juta membayar saya, silakan, saya tidak akan ruwet. Tidak, sekian, gini, gitu. Tidak. Saya sudah lepas dari urusan duniawi seperti itu. Jadi kadang bahkan tidak dibayar pun, saya juga tidak mikir, itu ada yang tidak bayar saya, juga tidak ada masalah buat saya, begitu. Banyak yang saya desainkan, dan tidak dibayar itu tadi, begitu. Nah, teman-teman yang mungkin pernah pergi dengan saya, akan juga merasakan penderitaan kalau pergi dengan saya. Karena makan saya itu sedikit. saya sehari itu makan ya sekali, paling banyak ya 2 kali. Tidak pernah lebih dari itu. Coba saja, ini kemarin teman-teman di Bali, kumpul dengan saya, mereka makan, saya tidak makan, maaf, saya sudah kenyang, saya tidak makan, gitu. Saya alami, teman-teman di Bali, lah. Jeromangku Putusukrade, sama Jeromangku Sudhana, Jeromangku Agus, itu pada saat itu. Ini kalau saya bohong, mereka akan protes di sini, gitu. Jadi pagi, saya diajak sarapan, di rumahnya Jeromangku Putusukrade, lalu kita melakukan pertemuan di, hotel, Asana Purimaharani. Setelah pertemuan itu, Jeromangku Putusukrade, itu lapar banget, pengen makan. Saya tidak makan, saya tidak lapar. Dan saya bilang, mohon maaf, Jeromangku silahkan makan, sama Jeromangku Sudhana, saya tidak makan, gitu. Ya sudah, saya tidak makan. Terus malam harinya, baru kemudian, ada Pak Ketut Sandiwai Senawa, Pak Ketut Suwardana itu, membelikan makan, nasi bebek, ya sudah lah, saya makan pada saat itu. Dan sebenarnya pada saat itu, juga saya tidak lapar, gitu. Seling kali, saya kalau sama sopir, begitu, terus pergi sama keluarga, gitu, saya biarkan sopir dan istri saya makan, saya juga tidak makan. Jadi, saya sudah dalam posisi seperti itu, berupaya untuk meletakkan, sukma saya, di mana nantinya sukma saya ini, bisa memiliki keabadian. jadi sampai sekarang, yang saya lakukan, sukma saya itu, dalam kontrol, tiga aspek ketuhanan ini, untuk Yuang Ismoyo, Pak Momong, dari kehidupan dan kebaikan, untuk Yuang Antogo, Pak Momong, dari kematian dan kejahatan, untuk Yuang Manikmoyo, pengatur antara kehidupan dan, kematian, kebaikan, dan kejahatan itu tadi. Atma saya sudah berusaha, saya letakkan di situ. Jadi, dalam kegiatan saya meragasukma, saya berusaha menemui teman-teman, menyapa teman-teman, subscriber yang suka, dengan channel saya ini. coba yang saya pernah saya temui, di dalam mimpinya ini, komentar. Jadi, dalam pemahaman saya, dalam bukan pemahaman, di dalam kegiatan saya, untuk selalu semedi, di dalam suung itu, meragasukma yang saya lakukan, saya temui teman-teman, membantu, agar bisa, di dalam kehidupannya itu, tertolong, bangkit, menjadi berjaya, menjadi selesai masalahnya, rezekinya menjadi lancar, kemakmurannya menjadi terjamin, dan kemudian, kehidupan keluarganya juga, menjadi bahagia. Saya berkeliling, ke seluruh Nusantara, menemui teman-teman. Setiap hari, saya meragasukma, menemui teman-teman. Jadi, wajar, kalau teman-teman itu, kemudian, saya datangi, di dalam mimpi-mimpinya. Nah, untuk yang kadron, saya juga berkeliling. Kalau, tadi, di dalam teman-teman, yang memuliakan, agama budi, untuk teman-teman, yang memuliakan, leluh Nusantara, saya berposisi, sebagai tangan kanan Tuhan, sebagai, yuang ismoyo. Jadi, saya membawa energinya, yuang ismoyo, untuk membangkitkan, kehidupan tadi. Untuk para kadron, yang, mengacau Nusantara, yang membuat Nusantara ini, bodoh, saya berposisi, sebagai, yuang antogo. Saya meneror Anda, menjadi mimpi-mimpi, buruk Anda, menyiksa kehidupan Anda, dan membuat Anda itu, menjadi sakit. Itu atma, yang sudah saya letakkan. sampai saya mati, nanti, atma saya, tetap, akan, berada di situ, menjadi sebuah, keabadian, akan tetap, mendatangi, orang-orang, yang setia, kepada ajaran leluhur, sebagai, energi, yuang ismoyo, untuk kehidupan, dan, mendatangi, para kadron, yang berusaha, menindas, ajaran leluhur, dan, membodohkan, bangsa, dan negara, Nusantara ini, sebagai, aktualisasi, energi, yuang antogo, untuk kematian, dan, kejahatan ini tadi, sehingga, para kadron ini, walaupun, saya nanti mati, akan tetap, saya datangi, atmanya, dengan horror, nantinya, ada yang ngomong, arwah penasaran, di sini, gak peduli, yang penting, bangsa, dan negara kita ini, menjadi, benar-benar terangkat, bersih, dari para kadron, yang otaknya dengkul, yang membuat, ketidakmajuan, dari negara kita ini, tadi, pusing saya, kalau, apa itu, negara kita ini, hancur, karena kadron, berkali-kali, saya sudah bilang, lebih baik, negara kita ini, menjadi negara kafir, bebas dari kadron, karena, contoh-contoh, negara-negara kafir, seperti, Inggris, Amerika, Cina, Jepang, contoh-contoh itu, malah, menjadi negara, yang maju, mana, negara, yang tidak kafir, yang maju, Afghanistan, Yemen, Iraq, gak ada, hancur, semuanya, negara-negara itu, Arab itu, kaya, ya kaya, tapi dia tidak maju, mana, orang-orang Arab itu, pandai, menjadi, apa itu, orang, yang berteknologi tinggi, sampai, mampu, menjebol, keluar angkasa, mana, di Arab itu, sampai mampu, bikin, pabrik mobil, mana, di Arab, sampai mampu, bikin, pabrik komputer, gak ada, Arab itu, kaya, ya hanya karena minyak, ketika nanti, minyak itu habis, Arab akan jadi kere, itu, yang, bisa saya sampaikan, kepada teman-teman, dan, saya perlu menyampaikan, kepada teman-teman ya, untuk perjuangan, yang saya lakukan itu, saya memproduksi, rokok, rokoknya herbal, yang saya tulis, untuk kalangan sendiri, demi bangkitnya, agama budi, rokok ini kretek, 12 batang, harganya, 9 ribu rupiah, rokok ini, rokok herbal, karena bahannya, daun talas, daun sambung nyowo, daun bayam, dan, berbagai macam, rempah-rempah lainnya, sambil merokok, saya minum kopi dulu, rokok ini, dikelola koperasi, dan, sudah terbukti, bahwa, bukan, sudah terbukti, saya sudah membuktikan, bahwa, 66 persen, hasil penjualan rokok ini, sudah saya pakai, untuk, mencicil, mulai, pembangunan, sanggar pangujan, yuang, sabto palon, saya sudah mulai, membuat, sketsa-sketsa, bagaimana, sosok yuang, sabto palon, yang saya temui, sosoknya itu, melakukan, mudra, seperti, mudra siwalingga, begini, menunjuk, begitu, seperti, yang semar, dan, dalam sketsa itu, beliau duduk bersilah, melakukan, semedi, kemudian, saya juga, sudah menyuruh, tukang, untuk membuat, patung, yuang, sabto palon, sudah jadi, kepalanya itu, ada, beberapa, yang sudah dibuat, itu, melalui, penjualan, dari rokok ini, tadi, dan, badannya pun, juga sudah dibuat, badannya, sebesar manusia, ya, jadi, ini, butuhnya, sampai jutaan, badannya, tangannya, sudah jadi, kakinya, duduk bersilah, sudah jadi, sebesar, ukuran manusia, ini, habisnya jutaan, dan, itu, didapatkan, dari, hasil penjualan rokok ini, biaya, untuk membuat, patung itu, tadi, gitu, patung itu, nanti, kalau sudah jadi, akan jadi master, dan, diletakkan di rumah saya, dan, akan dicetak, menjadi, apa, negatifnya, itu, terus, kemudian, nanti, pertama kali, akan ditempatkan, di daerah Pujungan, di daerah Pujungan, tanahnya, miliknya Jeromangku, Putusukrade, itu, sudah dipersilahkan, untuk, dijadikan tempat, pamujannya, Yuang Sabdo Palon, ini, nanti, akan, saya jabarkan, di akhir, acara ini, ada video, untuk menunjukkan, di daerah Pujungan itu, seperti apa, lokasinya, di sana, teman-teman, bisa, menginap, untuk, kemudian, berspiritual, di lokasi, di Pujungan tadi, di akhir acara, saya juga, akan menunjukkan, bahwa, rokok ini, akan, saya mantrai, saya pasupati, agar, memiliki, energi, yang bagus, nantinya, bagi, para, pelestari, ada, dan tradisi, Nusantara, akan, bisa, mendapatkan, energi, Yuang Ismoyo, untuk, kelancaran, kehidupannya, bagi, para, kadron, ini, nanti, akan menjadi, energinya, Yuang Antogo, para, kadron, ini, akan menjadi, sadar, apa yang dilakukannya, salah, terus, kemudian, mereka, akan menjadi, orang, orang-orang, yang setia, kepada, ilmu, dan teknologi, dari, para, leluhur, Nusantara, yang sudah, membuktikan, bisa, membuat, Candi Borobudur, yang demikian, megah, ilmu, dan teknologi, Arab, apa, yang bisa, memiliki, bukti, itu loh, di negara, Arab, itu, apa, ada, peninggalan, seperti, Candi Borobudur, yang megah, gak ada, leluhur, kita, lah, yang bisa, membuktikan, seperti itu, Candi Borobudur, yang megah, itu, kita, bangsa, yang berjaya, lebih berjaya, daripada, bangsa Arab, jadi, jangan, terus, kemudian, memuliakan, leluhur, leluhur, Arab, memuliakan, leluhur, kita sendiri, begitu, yang bisa, saya sampaikan, semoga, teman-teman, semuanya, tetap, bersemangat, untuk, melestarikan, adat, tradisi, sejarah, budaya, dan, spiritualitas, Nusantara, semoga, damai selalu, rahayu, mulia, maneng jagat, kita, sedang, berangkat, menuju, ke lokasi, untuk, pembangunan, sanggar, pamuja, nyuang, sabdo, palon, di, pujungan, ini, setelah, melalui, pertigaan, di, selamadek, jadi, sebelum, ke tabanan, kalau, dari negara, lokasinya, untuk naik ini, juga, demikian nyaman, terlihat, gunung, batu karu yang indah, setelah, melalui, pura mekori, kita, mendapati, ada, monyet-monyet, di pinggir jalan, luar biasa, pemandangan, yang indah, dan langka, yang bisa kita dapatkan, ada di Bali ini, ini, perjalanannya, kita, semakin menuju ke lokasi, dan gunung batu karu, terlihat, sangat besar, dan indah, megah, di atas sana, jalannya, juga, tidak terlalu macet, ya, memang padat, banyak orang yang menuju ke sana, tapi, juga, tidak terlalu padat, dan memang tidak macet, masih bisa dilalui, walaupun, ada, satu, dua kendaraan, yang berhenti, mendekati lokasi itu, juga, masih banyak rumah-rumah penduduk, jadi, bukan lokasi, yang kemudian, tidak berpenghuni, ya, lokasi, yang, benar-benar, angker, begitu, itu, bukan seperti itu, yang saya lihat, banyak rumah-rumah penduduk, yang indah, ada orang-orang, dengan tradisi Bali, yang ke situ, nah, ini, kita, semakin mendekati lokasi, pada jalan, yang, menurun, di perbukitan, itu pun, juga, masih banyak masyarakat, yang, melewati jalan ini, terlihat, ada yang pakai motor, orang-orang, bepergian, kesana kemari, melalui jalan ini, untuk, bekerja, membawa barang-barang, pertanian, hasil-hasil pertanian, begitu, ini, kita masih menurun, dan, turunan ini, dikelilingi, lereng perbukitan, yang indah juga, ini, saya, ke sini, pada saat musim kemarau, saya melihat di Jawa, itu rumput-rumput, kering, semuanya, warna coklat, kuning, tapi, di Bali, ini, masih hijau, nah, ini, saya menuju, ke jembatan, kita akan melewati jembatan, yang indah juga, dan, di Bali, setiap jembatan, selalu ada patung, di kanan-kirinya, ada jumlahnya, empat, ini, ada penduduk, yang lewat juga, jembatannya, cukup panjang, dan sungainya, ini, cukup dalam juga, setelah, melewati, lokasi, jembatan ini, juga, masih banyak, penduduk, yang membawa, hasil-hasil pertanian, melalui, lokasi, di pujungan ini, kita sudah, semakin mendekati, ke lokasi, di pujungan, ini, semakin mendekati, lokasi di pujungan, terlihat, lereng-lereng, yang bagus, juga, yang penuh, dengan berbagai macam, tertumbuhan, ini Pak Dewa Arte, yang menyopir, dan ini, Jero Mangku Sukrade, pemilik lahannya, ini, Jero Mangku Agus, Jero Mangku Sukrade, ini, pemilik lahannya, dan punya yayasan, Jero Mangku Agus, nanti, yang akan, menjadi, divisi, dari yayasan itu, untuk, pengelolaan, Sanggar, Pak Mujan, Juang Sabdo Palon, di Pujungan, kita masih berjalan, melalui, hijaunya alam, dan keindahan, gunung Batu Karu, yang ada di, wilayah Tabanan, masih ada, rumah-rumah penduduk, walaupun, kita sudah, mendekati lokasi, yang, ya, memang, lokasinya, agak terpencil, tepat, untuk, apa, orang-orang itu, escape, dari keramaian dunia, tapi, juga, tidak terpencil banget, masih ada, rumah-rumah penduduk, walaupun, di beberapa tempat itu, sepi, dan, hanya dengan, ketumbuhan, dan, pepohonan, listrik, saya lihat juga, ada, di lokasi ini, terlihat, tiang-tiang listrik, sehingga, kita juga, tidak akan, kekurangan, apa, penerangan, kalau, misalkan, menghidupkan lokasi, sanggar, pamujan, yuang, sabdo, palon, tersebut, dan, ini, semakin, mendekati lokasi, saya demikian, senang, karena, ternyata, banyak sekali, tanaman kopi, di lokasi, dan, masih ada, beberapa, rumah penduduk, tanaman kopi, yang, sedang berbuah, tersebar, di mana-mana, jadi, kita, tidak akan, kekurangan, kalau, kita ingin, ngopi-ngopi, di lokasi, tempat, sanggar, pamujan, yuang, sabdo, palon, sampai, menginap, beberapa hari, luar biasa, lokasi ini, kita, terus, menuju, melewati, jalan, yang, cukup, bagus, jalan asfal juga, dan, mudah, dilewati oleh, kendaraan, ada, beberapa, apa, area-area, pertanian, di wilayah ini, ada, beberapa, fasilitas, untuk pertanian, di wilayah ini, dan, sampai, menuju lokasi pun, masih ada listrik, dan, terlihat, perbukitan, yang indah, di luar sana, ini, lokasi, yang sangat, luar biasa, dengan perjalanan, ada, keindahan alam, yang luar biasa, nah, ini, kopi, yang dijemur, luar biasa, banyaknya, yang bisa, kita, nikmati, nanti, kalau, kita, berlama-lama, melakukan, pemujaan, kepada, Yuang, Sabtu, Palon, di lokasi, pujungan, tadi, kita, terus saja, sampai, terlihat, pemandangan, yang indah, dengan, perbukitan, yang, luar biasa, perjalanan, yang, menyenangkan, kira-kira, kalau, dari, tabanan, ya, satu jam, masih ada, rumah-rumah penduduk, juga, di sekitar lokasi, jadi, bukan lokasi, yang, terus kemudian, terpencil, tidak jelas, begitu, ini, ada, pertanian, kopi, juga, masih, luas, di sini, daerah sini, juga, terkenal, sebagai, daerah penghasil kopi, yang enak, kopi pupuan, ya, kopi pupuan, itu, harganya, mahal, kalau, beli di, Sopi, atau, di Tokopedia, saya, pernah melihat, 100 gram, 30 ribu rupiah, harganya, terus, saja, melewati lokasi, beberapa bangunan ada, dan, perbukitan yang indah, pemandangan yang indah, luar biasa, menuju ke lokasi, khas, di Pulau Bali, ada, berbagai macam, pohon, kelapa, ini, ada, pada pokan, yang besar juga, fasilitas, untuk, area wisata, semacam, camping ground, atau, beberapa, bangunan-bangunan, rumah juga, ini, sudah mendekati lokasi, juga, masih ada, beberapa, bangunan yang ada, dan, terlihat, ini, sedang membangun, sedang di, dak beton juga, jadi, ini, lokasinya berkembang, ada mobil, yang diparkir di situ, ada kehidupan, masih ada penduduk, di sekitar situ, dekat situ, masih ada penduduk, jadi, bukan lokasi yang sepi, yang terpencil, tidak begitu, luar biasa lokasi ini, kita terus, menurun, menuju, ke lokasi, untuk, sanggar, pamujian, yuang, sabdo palon, melewati berbagai tempat, dan itu, di sebelah kanan, terlihat, warna-warni tumbuhan, jadi, ini tanaman hias juga, yang dibudidayakan, oleh masyarakat, lokasinya, cukup subur, di wilayah, daerah pujungan, tadi, ada pandan Bali, juga, begitu, pohon kelapa, melambai-lambai, khas, di wilayah, di Bali, tiang listrik, masih ada, melewati lokasi ini, sehingga, infrastrukturnya, cukup, untuk mendukung, operasional, dari, sanggar, pamujian, yuang, sabdo palon ini, nanti, nah, itu, terlihat, ada dua mobil, itu mobil, teman-teman kita, kita, benar-benar, telah sampai, di jalan, menuju, ke lokasi, kita berhenti, parkir, dan kemudian, turun nantinya ini, oke, bau pedesaan, baunya kopi, enjrah, wanten, jagat, oh, ini gardu BLF-nya, sendirian merengkesan busagung nggak ada itu mobilnya bukan di bawah lokasinya di bawah lokasinya turun ke bawah untuk sanggar pemujaan yuang sabto palon ini nanti kita mengikuti negoro mawototo deso mawocoro kita mengikuti desa kalapatra kalau sanggar pemujaannya lokasinya di bali ya kita menggunakan adat dan tradisi bali mantra-mantra berbahasa jawa yang saya buat untuk semeti nanti dipersilahkan untuk digubah menjadi mantra-mantra berbahasa jawa bali ya walaupun dengan arti yang sama kita masih menurun terlihat beberapa tanaman kopi jadi di lokasi ini pun banyak sekali tanaman kopi luar biasa saya masih turun menuruni tangga dari ban ini sementara nantinya tangga dari ban ini akan diubah menjadi tangga beton yang lebih landai dan gampang untuk di jalani dipakai jalan ini harus diperbaiki dengan tangga yang permanen terlihat tapi menarik seti tim mereng pra ada kopi yang lebih terlihat di tangga ekstrim ini sudah tangga yang landai bisa melihat narai untuk escape bersembunyi dari kramaian dunia jalan menurun menuju lokasi ini masih turun beberapa material sudah dibawa ke sini dipersiapkan untuk pembangunan ini masih turun lagi jalannya nanti ditata di bawah itu ada kolam kemudian sudah ada balik bengong ada pendopo pendopo kecil lokasi petirtaan yang sudah dibangun ini bisa untuk bersuci melukat nantinya perlu didesain seperti di Candi Jolotundo masih turun ke bawah nantinya akan sampai di balik bengong pondoknya di kolam jagat seti tim ring pra kebun-kebun kopi kopinya luar biasa bunga-bunga kopi merengkep merengkep sadaya sampe lah turun di tempat kolam dan balik bengong ini katanya ini katanya adalah kolam untuk bedadari dan ini adalah bedadari-bedadarinya rayu akhirnya akhirnya mengalir dengan jernih luar biasa ada ikannya balik bengong kolam teman-teman yang sudah datang di lokasi nanti saya upload di youtube biar terkenal semuanya ini sengaja sengaja biar gak gak hening suaranya biar kaget semuanya jadi ini benar-benar kalau mau escape dari keramaian dunia bersembunyi disini melihat kolam dengan ikan-ikan nanti kolamnya akan ditata di pinggirnya ada bebatuan ini di dalam ngarai benar-benar tempat bagus untuk escape melakukan pemujaan kepada yuang sabto palon banyak semeton yang datang saudara-saudara yang datang baru turun baru turun tempat pemujaan yang sabto palon yang tersembunyi dari keramaian dunia kembali kepada spiritualitas terima kasih terima kasih Sindi sukma hengkang samun terima kasih selamat menikmati hengkang 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 jeluh wantan Jatuhkan Serius pun Serius Serius Desain Serius Mereka 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 Sato Ya Jan Ma Sembah Sukumingsun Kunjuk Pengharso Poro Yuang Yuang Sabtu Palon Soho Poro Leluhur Jagat Guano Langgeng Umateng Poro Yuang Naci Engkang Nganjra Wonten Jagat Stiti Stiti Mereka Pramuj Tane Mereka Sang Seto Yo Can Mo H Purno Ong wilayeng prayokani roma nembah mering porojuang, pangestuning porojuang, jagat buono langkeng. Ong wilayeng prayokani roma nembah mering porojuang, pangestuning porojuang, jagat buono langkeng. Ong wilayeng prayokani roma nembah mering porojuang, pangestuning porojuang, jagat buono langkeng. Ong wilayeng prayokani roma nembah mering porojuang, pangestuning porojuang, jagat buono langkeng. Ong wilayeng prayokani roma nembah mering porojuang, pangestuning porojuang, pangestuning porojuang, pangestuning porojuang, pangestuning porojuang, pangestuning porojuang, jagat buono langkeng. Ong wilayeng prayokani roma nembah mering porojuang, pangestuning porojuang, jagat buono langkeng. Ong wilayeng prayokani roma nembah mering porojuang, pangestuning porojuang, jagat buono langkeng. Ong wering.